PENINJAWAN Lakmi pasar tumpah di kawasan Limbangan. Gubernur menegaskan akan maksimal melakukan penanganan arus kendaraan yang melewati jalur selatan agar tidak terjadi penumpukan. Jalur balik ya di Jawa Barat ini, agar secara hukum lancar ya, lancar di kawasan utara juga lancar meskipun tentu di Jawa Tengah tahun depan mudah-mudahan kita sebagai bangsa bisa terus meningkatkan pelayanan publik. Diprediksi peningkatan jumlah kendaraan pada saat arus balik Lebaran 2016 akan terjadi pada Sabtu sore 9 Juli 2016 hingga Minggu 10 Juli 2016. Meskipun demikian, Gubernur menghimbau pemudik untuk tidak perlu risau karena kesiapan petugas di lapangan untuk mengawal kendaraan pada saat arus balik. Dari Nagrek, Jabar Prof. Muartakan